Oke guys kembali lagi bersama Mameo Bola seperti biasanya ya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan sharenya atau berikan komentarnya akhirnya keajaban terjadi guys akhirnya Nathan diperbolehkan oleh klubnya yaitu SJ Heronven untuk kembali ke Qatar membela timnas Indonesia versus Korea Selatan besok guys bagaimana pendapat kalian ini adalah akibat dari Pak Erotohir yang tak lelah-lelahnya melobi SJ Heronven kita tahu sendiri ya SJ Heronven sebelumnya mengizinkan Nathan hanya tujuh hari saja membela timnas karena kesepakatan awal SJ Heronven dan PSSI begitu tinggalan Nathan bisa membela timnas melawan Qatar melawan Australia dan Jordania saat melawan ketiga negara ini guys ya Nathan begitu tangguh begitu mobile dan begitu apik mainnya maka dari itu sungguh sangat disayangkan Jikan Nathan tidak dapat membela timnas ketika nanti melawan Korea Selatan kita tahu ya Korea Selatan itu adalah rajanya Asia Korea Selatan perdalingan terakhirnya melawan Jepang mengalahkan Jepang 1-10 guys dengan Indonesia dengan Qatar kemudian menang comeback 1-0 kepada Australia dan kemudian sangat mengejutkan ketika mengalahkan Jordania 4-1 dan sudah kembali guys mungkin dia sudah bergabung sekarang ya asisten Sintayong yaitu Nova Arianto mengabarkan bahwa kondisi timnas saat ini baik-baik saja tidak ada yang cedera semoga besok menampilkan performa yang terbaik ya guys ya untuk bekerja keras mengalahkan Raja Asia Korea Selatan yang kebetulan adalah negara Sintayong sendiri oke itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe like dan share dan berikan komentannya terima kasih salam mamaya bola